Di video kali ini saya akan menunjukkan cara mudah meloloh anakan merpati yang kira-kira umurnya sekitar 25 hari ya Tanpa ribet dan tanpa lamar Pertama-tama yaitu kita langsung terapi lapar dulu Supaya nanti agar lebih gampang untuk melolohnya pakai kain dan jagung Dan pastikan merpatinya benar-benar lapar agar nanti mudah ya Ini adalah cara mengetes kalau merpatinya benar-benar lapar Kita acungkan tangan kalau dia benar-benar mengejar berarti dia sangat lapar Lalu kita siapkan kain dengan jagung Kainnya dilubangin sedikit ya buat nanti masuk paruh merpatinya Dan jangan lupa dicelupkan ke air dulu ya Kalau enggak cukup dibasahin aja kainnya Agar supaya nanti merpatinya mau membuka paruhnya Saat paruhnya merpati dimasukkan ke lubang kain Dan otomatis merpatinya akan memakan dan menelan jagungnya yang berada di dalam kain Begitulah kira-kira caranya sangat gampang dan mudah Kalau pertama kali memang butuh kesabaran meloloh merpati dengan menggunakan kain Kalau sudah terlatih ya sangat gampang dan mudah sebenarnya Tidaklah sulit bagi pemula atau orang-orang yang baru melolohnya pakai kain Saya biasanya melolohnya dua kali sehari ya Pagi dan sore Biar merpatinya benar-benar lapar Nanti lebih mudah untuk melolohnya Dan biasanya kalau sudah terbiasa melolohnya dengan kain sangatlah gampang ya Mudah dan cepat Tanpa ribet Tapi juga harus butuh kesabaran ekstra bagi pemula Bagi pertama kali merpatinya diloloh Merpati milik saya ini adalah merpati lokal ya Kebetulan juga ini adalah anak tunggal Sebenarnya kemarin dua yang menetas Tapi yang satunya mati Karena induknya tidak melolohnya Jadi saya putuskan untuk meloloh manual ya Dan Alhamdulillah yang satu ini bisa tertolong Dan semoga juga ini nanti merpatinya bisa tumbuh besar sampai terbang Saya kira ini sudah cukup ya melolohnya Dan pastikan kalau benar-benar perutnya terisi sama jagung Sekian video dari saya Semoga bermanfaat